Untuk mengerjakan soal ini, kita akan menggunakan rumus bunga tunggal. Rumusnya adalah MN sama dengan MO dikali 1 tambah N kali B, di mana MN adalah uang yang dikembalikan setelah N periode, MO adalah uang yang dipinjam mula-mula, dan B adalah suku bunga per satuan waktu. Dalam soal ini, MO sama dengan 2 juta, B sama dengan 10%, dan N sama dengan 3. Jadi, uang yang harus dikembalikan adalah MN sama dengan 2 juta dikali 1 tambah 3 kali 10%, sama dengan 2 juta dikali 1 tambah 30%, sama dengan 2 juta dikali 1,3%, maka kita temukan jawaban 2.600.000 rupiah. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.